Keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air mulai diambil sampel darahnya. Salah satunya adalah ibu kandung dari Rahmania Ekananda yang berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sampel darah digunakan untuk mempermudah proses identifikasi. Tim DVI Polda Jati mendatangi rumah keluarga ibu kandung Rahmania Ekananda di Kejamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kedatangan petugas ini bertujuan untuk mengambil sampel darah dan swab dari ibu kandung Rahmania Ekananda. Nantinya dua komponen tersebut akan dikirim ke Laboratorium Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pencocokan. Hal itu dilakukan sebagai proses identifikasi untuk menemukan Rahmania Ekananda yang ikut menjadi penumpang pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Sementara suami Rahmania Ekananda juga akan mengikuti tes sampel darah di Pontianak untuk mencocokkan DNA dengan kedua putrinya. Selanjutnya akan kami kirim sampel tersebut ke Lab DNA di Jakarta di Pusdok ke Spolri. Nanti akan dibantu oleh dari TNI AU. Ini dari TNI AU menanti akan mengirimkan langsung sampel tersebut ke Jakarta. Yang fungsi sampel tersebut akan dicocokkan dengan DNA korban yang ditemukan, jenazah yang ditemukan di, apa, yang dibawa ke Rumah Sakit Rangat Jati. Sebelumnya Rahmania Ekananda bersama kedua putrinya Fazila Amara dan Fatima Asalina ikut menjadi penumpang pesawat Sriwijaya RS J182 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Kini proses evakuasi dan identifikasi tengah dilakukan oleh Basarnas.